Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan memulai diskusi online dengan penerima baca lagi, seperti minggu-minggu sebelumnya. Kalau kali ini pembahasannya berbeda, untuk sebagai konteks saja, saat ini kita sudah dua bulan sejak kasus pertama COVID-19 diundangkan, juga sudah satu bulan sejak PSDB mulai diterapkan. Kalau di acara global, kita secara kolektif sudah hampir setengah tahun menghadapi virus corona, dan menurut prediksi banyak tokoh, tidak sebentar waktu yang perlu kita siapkan untuk menghadapi virus ini. Nah, siang ini kita akan mengevaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam mitigasi dampak COVID-19 dari berbagai aspek, serta strategi berkelanjutan apa yang perlu dilakukan. Saat ini saya sudah ditemani oleh dua dari tiga pembicara kita hari ini. Sebetulnya kita akan berbicara dengan tiga pembicara, seperti yang sudah teman-teman lihat di poster. yang sudah hadir di sini ada Ibu Ita Fathia Nadia, sehari-hari merupakan seorang peneliti feminist independent, yang pada saat kali ini sudah mengordinasi solidaritas pangan Jogja yang menggerakkan dapur-dapur umum menanggulangi krisis pangan yang dialami pekerja informal di Yogyakarta. Dan untuk membicara yang kedua yang sudah hadir saat ini adalah Pak Heri Zudianto. Kalau Pak Heri ini adalah penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award pada tahun 2010, waktu itu beliau menjabat sebagai wali kota Yogyakarta tahun 2001 hingga 2011. Kalau Pak Heri sebetulnya lebih suka bilangnya sebagai kepala pelayan masyarakat kota. Memang tugasnya itu, memang tugasnya melayani. Karena tugasnya memang melayani. Pembicaraan yang ketiga yang kita masih tunggu kedatangannya adalah kita nanti akan juga berbicara dengan Dr. Panduriono, seorang epidemiolog dari FKM Universitas Indonesia yang selama ini mengajikan data pesebaran dan proyeksi dampak COVID-19 dan sekaligus bencar melakukan advokasi mengenai strategi menghadapi COVID-19. Nah, kita akan mendengar dulu dari Ibu Ita, dari solidaritas pangan Jogja. Mungkin saya perlu ngasih konteks dulu ya kepada teman-teman yang belum mengetahui bahwa solidaritas pangan Jogja pada bulan Maret-April kemarin sebetulnya mengalami represi dari kepolisian, bahkan pernah rapat di kantor wali itu rapatnya diminta untuk diubarkan. Nah, karena mengalami hal tersebut, solidaritas pangan Jogja kemudian melayangkan surat ke Presiden. Nah, kita akan mendengar dari Ibu Ita sebagai bagian dari rakyat yang melihat problem ketahanan pangan di lapangan. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Ibu Ita, mungkin bisa cerita dulu apa sih yang mendasari solidaritas pangan Jogja atau mendasari Ibu dan teman-teman di Yogyakarta lainnya untuk menitik beratkan bantuan itu pada pangan? Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik dalam masa PSDB ini. Saya ingin bercerita sedikit. Jadi, ketika mulai COVID-19 kira-kira awal bulan Maret begitu, saya bersama dua anak saya, yang kebetulan seorang sosiolog dan seorang antropolog, kedua anak saya, saya beratang-beratang sejarah, melakukan satu pembicaraan tentang bagaimana kalau COVID-19 ini menyerang Indonesia. Karena Indonesia di dalam rentang geografi tidak mungkin terlepas dari masalah pandemi COVID-19. Diskusi ini juga menghadirkan beberapa teman-teman di kalangan di Yogyakarta yang merasa resah. Ini kalau ada begini, bagaimana dengan rakyat? Bagaimana kita menghadapinya? Waktu itu pemerintah belum berbicara banyak tentang COVID-19. Ketika tanggal 15, kami mulai melakukan satu survei kecil di Jogja tentang siapa saja yang kira-kira nanti akan terdampak. Ini namanya gender social mapping. Gender social mapping ini basisnya adalah kepada mereka yang tidak punya KTP, tetapi mereka tidak punya KTP dan tidak punya rumah. Ternyata sekitar tanggal 20-an Pak Jokowi sudah mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 sudah di Indonesia. Begitu Pak Jokowi mengumumkan, begitu ada ras besar di Superindo, di mall-mall ada ras. Semua orang mengeborong makanan. Kami hanya melihat. Kemudian kami balik lagi ke penelitian kami dengan beberapa teman juga. Kami meneliti bahwa ternyata memang benar ras itu menyebabkan ketakutan warga. Tetapi warga kampung, penelitian kami ada di lima kampung dan lima pasar. Lima kampung dan lima pasar. Itu mulai Pak Jokowi mengumumkan, mulai orang mulai takut. Mulai takut keluar, mulai ras terus. Ada ras makanan di supermarket. Kami melihat bahwa yang paling susah itu adalah buruh-buruh gendong di pasar Bringerjo yang didominasi semuanya adalah perempuan dan lansia. Kemudian di pasar Giwangan. Ini saya menyebut nama supaya jelas di mana letak mapping kita. Kemudian di pasar Kerangan. Itu sebuah pasar di utara dekat Tugu. Kemudian di pasar Patuk, pasar Senen. Dan kami juga ke pasar tradisional yang kecil. Kemudian kami juga meneliti di kampung-kampung yang ternyata itu juga mulai mereka... Ini bagaimana ya Bu, ya kalau saya begini nanti... Kalau seperti di China, mereka sudah tahu. Mulailah kita berpikir bagaimana jika terjadi lockdown, jika terjadi PSBB. Kalau di lockdown waktu itu. Kalau di China, itu negara langsung bertanggung jawab. Tapi kalau di Indonesia siapa? Maka betul ketika tanggal 22 itu mulai sepi dan orang-orang sudah mulai mengatakan harus tinggal di rumah, mulailah krisis pangan. Dan orang tidak memikirkan krisis pangan itu berdampak pada siapa. Mereka tidak berpikir bagaimana dengan para pekerja sektor informal di jalan, pada buruh-buruh, mereka tidak berpikir sama warga kampung yang tidak ber-KTP. Mulailah saya membuat bersama beberapa teman, menginisiatifi dapur umum. Kenapa dapur umum? Dapur adalah satu ruang di mana itu tempat orang berbicara dapur, tentu orang akan pikirannya adalah pangan, makanan. Maka saya mengambil kata dapur, dibawa ke ranah publik, supaya orang tahu bahwa ini ada dapur. Ini tempat saya bergantung makanan. Mulailah saya membuat 50 nasi bungkus. Saya bagi dan hanya dalam waktu lima menit habis. Itu saya bagi di jalan. Tukang becak sudah mulai, saya sudah tidak makan. Tukang-tukang becak sudah mulai sepi di kota. Mereka hanya makan malam. Pagi hanya singkong. Baik, kita mulai survei lagi. Berapa tukang becak yang, terutama tukang becak yang tradisional, bagaimana pengemis, jalanan, tukang sapu, semua kami survei. Dan mulailah kami, dari 50 bungkus, besok lagi kami membuat 150 itu juga habis. Akhirnya kami, kalau kami membuat nasi bungkus sendiri, itu agak repot. Karena ini ada ibu-ibu, ada mahasiswa. Akhirnya kami juga survei lagi. Yang terdampak ternyata angkeringan. Di kota Jogja terkena dengan angkeringan. Para penyuplai makanan di angkeringan di Jogja juga mulai gelisah. Karena angkeringan sudah ditutup, tidak boleh lagi buka. Mereka kehilangan pemasukan. Maka kami melakukan, mengajak diskusi dengan para penyuplai nasi kucing-nasi kucing ini. Bagaimana yuk kita, supaya kamu tetap berjalan ekonominya, ayo kamu bikin nasi bungkus, tidak seperti nasi kucing, agak diperbesar, dengan biaya 5.000 rupiah untuk mensuplai ini. Untuk memberikan dukungan pada saudara-saudara. Saya tidak pernah teman, tapi saudara-saudara kita, buru gendong, tukang becak. Akhirnya beberapa angkeringan bergabung pada kami. Untuk membuat nasi bungkus. Jadi mereka dapat ekonominya berjalan, kami mendapatkan nasi bungkus. Tanggal 22 kami mengumumkan, dibukanya solidaritas pangan Jogja. Kami pasang poster, kami pasang donasi. Donasi datang begitu cepatnya. Ada yang memberi 5.000, 10.000, ada 60.000, ada 1 juta. Semua kita terima. Tiba-tiba kami mendapat donasi, satu box telur dari peta-petanak Bantul. Bu, ini buat saudara-saudara di Jogja yang tidak bisa makan. Geh, maturnun. Tiba-tiba jam 1 malam rumah saya didatengin petani lahan pasir di Pulau Progo. Itu bawa kangkung, bawa cabai merah, bawa terong. Itu ditaruh di tempat saya. Mulailah kami, kemudian membuka dapur. Karena dapur itu adalah as. Dapur itu adalah orang selalu ingat dengan makan. Maka dapur pertama dibuka di Gampeng, Prawirotaman, dan Sayegan. Itu dapur keempat. Kemudian mulailah kemudian dapur-dapur lain. Saat ini sudah 12 dapur, dan ini sekarang sudah akan tumbuh lagi menjadi 18 dapur. Nah, dapur-dapur itu mandiri. Jadi kami kalau dapat sumbangan beras, dapat sumbangan sayur, kami supply ke dapur-dapur itu. Tapi dapur-dapur itu juga kami umumkan bisa menerima sumbangan langsung dari petani. Jadi tidak harus dari kami. Kemudian kami mendapat permintaan untuk membuat dapur umum di Wano Catur. Itu suatu perkampungan pemulung. Dan ternyata ada 200 pemulung. Kami buka di sana. Dan di sana juga ada anak-anak. Kemudian mulailah kami, kalau ini tidak pangan, karena ini mulai COVID-19, mulai naik eskalasinya. Maka kami juga mengumumkan untuk sumbangan masker. Kami mendapat sumbangan seribu masker. Jadi entah dari mana, tiba-tiba datang. Orang buk datang. Toko-toko roti di Jogja itu kalau malam, itu tidak laku. Langsung rotinya dikirim ke tempat kami. Pagi-pagi kami sudah mulai. Roti yang masih bagus kami pilah, kami bagi ke wilayah. Jadi ketika itu kemudian UGM, Universitas Gajah Mada di PSKK, PSK Sapusat Studi Kependudukan di Jogja, tempat dulu Pak Masri Singa Rimbut, mengyumbangkan 6.750 vitamin C. Dan juga vitamin E. Kami bagi vitamin itu. Kemudian kami masukkan di kantong-kantong kecil, satu masker, satu vitamin C, dan satu vitamin E. Itu kami bagi semuanya ke warga. Dan kemudian kami juga mengumumkan siapa yang ingin membantu ke dapur-dapur ini. Muncullah ibu-ibu rumah tangga, warga-warga kota biasa, selain yang angkeringan tadi. Jadi ini sebuah gerakan warga. Dan ternyata kami diundang ke Muntilan. Kami diundang ke Ambarawa. Untuk, bu, kami ada sayur begini, ibu mau nggak dengan SPC ini? Mulailah kami menerima bantuan sayur-mayur, dan mulailah kami kemudian membuat rapat umum. Rapat umum ini adalah mempertemukan para petani, peternak yang menyumbang solidaritas pangan Jogja dengan saudara-saudara mereka yang miskin, yang tidak bisa makan. Dan mereka bisa bicara, berdialog. Oh, begini ya. Jadi mereka ternyata bisa hidup, bisa menyambung hidup dengan cara mereka memberi, dengan bantuan dari saudara-saudara mereka dari petani. Jadi setiap dapur itu ada yang memproduksi sampai 200 nasi bungkus, seperti wono catur, tapi juga ada yang memproduksi 100 nasi bungkus. Minimal itu 100 nasi bungkus. Jadi setiap hari kami memproduksi hampir 12 ribu nasi bungkus. Dan itu dibagi ada yang memasaknya pagi, ada yang memasaknya sore. Terserah mereka. Kemudian pekerja seks, bongsuwong, itu juga mengalami proses pemiskinan yang luar biasa akhir-akhir ini. Mereka bilang, saya bilang, ayo bikin dapur umum. Dapur umumnya seperti apa? Masak bersama, makan bersama, dan bagaimana mereka bisa saling mendukung, saling menjaga kesehatan. Kami juga mendapat bantuan dari mahasiswa kedokteran dari Universitas Gajah Mada. Kami juga mendapat bantuan dari tiket sekolah tinggi ilmu kesehatan dari Universitas Aisyah. Itu yang memeriksa kesehatan, selain para relawan yang bekerja di dapur, tetapi juga memeriksa mereka yang sakit yang di jalan. Seperti kami mendapatkan beberapa ibu-ibu lansia. Kami juga mendirikan baru saja dapur lansia di Gunung Kidul. Kemudian dapur lansia di Piyungan. Kemudian dapur lansia di Kota Gede. Itu khusus untuk lansia, seperti itu. Jadi selain makan, mereka pastikan bahwa setiap siang itu mereka mendapat makan. Kami juga mendapatkan bantuan sembako. Juga kami berikan kepada mereka yang bisa memasak. Kalau yang tidak punya rumah, yang hidup di jalan, atau yang sudah lansia, kami berikan makanan yang sudah jadi. Tapi yang keluarga yang bisa masak, kami berikan sembako. Jadi ada sembako, ada masker, ada vitamin. Kemudian kami juga menyediakan pampers untuk para lansia yang tidak punya BPJS, tidak punya kartu jam kesmas, karena mereka tidak punya KPT. Jadi kami membuat list. Kemudian yang paling utama adalah kami juga membangun solidaritas warga Jogja. untuk saling bau-membau, memberikan dukungan pangan untuk para saudara-saudaranya yang tidak bisa makan. Jadi kira-kira ini, sekarang ini solidaritas pangan Jogja sudah punya 15 dapur umum. Nanti akan ada dua lagi. Dan kami bersyukur, Alhamdulillah, bisa menginisiatifkan 22 dapur umum di beberapa kota. Ada di Bandung, ada di Tangerang Selatan, ada di Klaten, ada di Solo, kemudian ada di Kediri, di Pacitan, seperti itu. Jadi solidaritas pangan ini menjadi semacam gerakan warga untuk bisa memberikan pangan yang layak kepada mereka yang tidak bisa atau tidak punya akses kepada pangan yang layak. Begitu Mbak Amira. Oke, baik Bu Ita. Saya benar-benar jadi penuh harapan waktu mendengar cerita dari Bu Ita, terutama cerita bahwa banyak orang yang sebetulnya dari banyak kelompok, dari banyak sektor itu ingin memberikan bantuan sesuai dengan kapasitas yang bisa dilakukan. Seperti tadi ada yang, apa namanya, ada mahasiswa yang ikut bantu dengan memberikan, maupun pemeriksaan untuk orang-orang yang sakit di jalanan, terus juga ada pekerja seks yang juga bangun dapur umum. Dan yang menurut saya, poin yang penting di sini adalah dan bisa dijadikan pembelajaran mungkin yang adalah pentingnya membangun solidaritas gitu ya. Solidaritas warga, ya. Nah, sekarang saya mau percaya bahwa itu ada di dalam warga kita. Itu ada. Oke, sekarang saya mau dengar dari Pak Heri menyambut soal solidaritas warga Jogja tadi. Pak Heri ini kan sudah pernah mengabdi selama 10 tahun sebagai pelayan kota Jogja. Di masa itu juga Jogja pernah mengalami bencana alam seperti erupsi Gunung Merapi ya, tahun 2006 kalau nggak salah. 2006 gempa bumi. Oh, salah ya. Erupsi itu 2008, ya. Nah, iya. Maksudnya bukan cuma erupsi, tapi juga ada gempa bumi di 2006, erupsi di 2010. Nah, mungkin Pak Heri bisa cerita tentang pengalaman itu menanggulangi bencana, terus melihat bagaimana solidaritas warga di Yogyakarta seperti apa. Juga mungkin ada tambahan tentang bagaimana dari sektor privat, itu kan pengusaha juga terdampak. Ada juga mungkin kita sudah mulai mendengar setiap pengusaha kecil yang memilih untuk tidak memecat pekerjanya, tapi jadi mengalih fungsi usahanya atau jadi malah ikutan bantu di inisiatif warga seperti yang di Solidaritas Tangan Jogja. Misalnya, mungkin Pak Heri bisa bercerita. Silakan, Pak Heri. Ya, terima kasih kepada Ibu-Ibu membicara, Ibu Ita, Mbak Amirah, dan saudara-saudara sekalian yang mengikuti acara ini. Kalau saya ingat, Kepah Bumi 2006 itu bisa juga jadi studi kasus dan bisa menjadi best practice, bagaimana penanganan dari kondisi darurat sampai recovery dan sebagainya sangat jauh lebih cepat katakanlah dibanding waktu itu kejadian, katakanlah tsunami di Aceh. Dan salah satu kuncinya adalah energi masyarakat bisa bergerak dengan baik karena mungkin juga ada faktor apa ya, sosial budaya, guyuk rukunya di Jogja waktu itu. Dan itu menjadi luar biasa karena energi seperti itu adalah sesuatu yang susah untuk diukur dari aspek katalah anggaran. Karena itu menjadi dimensional sekali antara waktu, pikiran, biaya, kemudian komunikasi antar penduduk, dan sebagainya. Di itulah akhirnya menjadi, kalau di total menurut saya jauh-jauh lebih besar energi itu dibanding katalah dengan bantuan pemerintah. Nah, mudah-mudahan juga pandemi COVID-19 saat ini di mana yang jauh lebih berat adalah peristiwa ini masih berjalan langsung. Kalau gempa bumi kan hanya sekali. Kemudian kita tahu langkah-langkah step by stepnya. Kalau yang sekarang kan justru kita masih dalam proses kebencanaan itu jalan terus. Kalau gempa bumi ya sebenarnya masih gempa terus saat ini. gempa kita adalah COVID-19 yang tidak tahu juga kapan berhentinya. Nah, menurut saya sekemampu apapun pemerintah kalau ditanpa dukungan masyarakat dalam arti dukungan sosial pasti tidak akan mampu. Mau anggaran berapapun untuk menghidupi katakalah menggerakkan katakalah 80 persen dari masyarakat Indonesia yang 20 persen bisalah diabeikan untuk bisa terus bergerak dengan kehidupannya minimal bahan pokok. Nah, harapan kita tentunya disinilah bagaimana pemerintah bisa juga terus merasa gendong masyarakat untuk menyadarkan. Artinya jangan menjadi seolah-olah ada dua pihak masyarakat sendiri, pemerintah sendiri yang satu memberi, yang satu meminta tapi bagaimana bisa pemerintah ikut juga menginspirasi ikut memberi pengaruh bahwa kalimat ayo berkorban itu menjadi sesuatu yang yang menjadi gerakan sosial yang itu pasti perlu contoh-contoh bagaimana tentunya pemimpin kita langsung mestinya juga bisa switch katalah pola hidupnya switch dari mungkin kesederhanaan acara dan sebagainya semua memberikan ikon bagaimana sangat keprihatinan artinya harus ditunjukkan hal-hal itu sehingga semua masyarakat akhirnya menjadi bergerak secara sukarela karena menyadari ini menjadi tugas bersama terus khusus untuk kita bicara masalah dari sisi aspek ekonomi ya jadi COVID-19 ini adalah tiga faktor yang menurut saya terimbasnya adalah dan tiga faktor utama tapi menjadi multitor yaitu faktor kesehatan kedua ekonomi kedua faktor sosial ini saling berkaitan sekali kalau kita bicara-bicara ekonomi tanpa kesehatan tertangan artinya pemutusan mata rantai itu benar-benar bisa kita yakini maka ekonomi pasti akan terus tidak mungkin akan berjalan dengan baik bahkan memburuk dan dampaknya kalau kemudian akhiran bicara adalah sosial tadi masyarakat adalah tadi sudah ada japor umum berapa dan sebagainya itu mungkin terus akan meningkat tapi saya selalu juga bicara yuk dalam memberikan bantuan kita jangan konsep lari cepat tapi harus konsep lari maraton tahan nafas jangan semua energi kita dihabiskan saat ini harus ditata betul karena kita tidak tahu garis finishnya itu mau bulan apa dan saya ngajakan footing kecil-kecilan di twitter juga hampir 53% masyarakat tidak mampu memprediksi kapan ini berakhir sehingga kita harus juga mencari skenario terburuk sehingga harapan saya juga mereka yang berlebih mampu juga betul-betul kita bertahap memberi bantuan minggu ini apa minggu depan apa dan seterusnya seterusnya artinya jangan tadi jangan kemeruyuk saat ini tapi tahun-tahun nanti bulan seandainya bulan Juni Juli Agustus ternyata masih kita sudah kehabisan ini juga mudah-mudahan menjadi manajemen Ibu Ita dalam mengatur bantuan masyarakat agar nafasnya masih terus bisa sampai garis finish masih bisa bernafas masih bisa memberi ini yang hal yang menurut saya sangat penting kemudian dari sisi ekonomi memang pemerintah sudah banyak bicara masalah stimulus-stimulus ekonomi dan sebagainya tapi itu tetap menurut saya tidak ada manfaatnya sebelum faktor kesehatan ini diselesaikan jadi kunci utamanya adalah faktor ini penyebaran virus ini harus memang berhenti karena ekonomi akan berjalan kalau masyarakat punya berkegiatan secara normal mobilisasi secara normal kalau hal itu masih terbatas semuanya terbatas maka pasti semua akan juga mandat dan yang mudah-mudahan tidak boleh tidak boleh menjadi faktor ketiga terkena yaitu faktor ketahanan sosialnya ini yang harus kita jaga betul kalau masih ekonomi buruk masih 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 bisa kita tolerir tetapi kalau sampai ketahanan sosial inilah yang perusahaan harus perlu kita hati-hati saya mengadakan juga survei sedikit sedikit setiap minggu di twitter sejauh mana usaha itu berjalan sampai saat ini minggu pertama bulan Mei saya survei yang masih baik 12% dan ada juga yang membaik malah membaik 3% mungkin sektor-sektor obat-obatan sektor telekomunikasi dan sebagainya yang masih buruk 41% yang semakin memburuk 44% jadi intinya ekonomi kita 84% di 85% di awal Mei itu buruk kondisi usaha itu sangat buruk yang baik dan membaik sekitar 15% karena yang masih baik turun jadi 9% sudah membaik malah menambah sedikit jadi 7% tapi yang masih buruk dan semakin memburuk ya sama kira-kira 40% sama 40% jadi yang masih buruk dan semakin memburuk mayoritas dampaknya apa ya dampaknya jelas jutaan tenaga kerja pasti akan berhenti dan sudah berhenti sudah mulai berhenti kita kita yang yang beritikat baik betul pun yang memang harus yang mau membayar THR kalau yang perusahaan yang tidak punya apa ya jiwa kejuangan yang tinggi pasti akan menghindar dan sebagainya karena juga akhirnya ketentuan pemerintah pun juga kadang tidak tegas selama pemberian THR boleh dicicil atau boleh ditunda atau apa menjadi agak abu-abu jadi masalah THR pun kalau pengusahaannya tidak punya jiwa pejuang dalam arti rela lah rela untuk menarik tabungannya yang sebelumnya untuk berbagi itu pun saya tidak yakin THR akan bisa diberikan ke semuanya karena kalau bicara cash flow saya kira seorang sudah tahap kolam sekali nah dunia usaha ini lah sebetulnya membutuhkan kepastian disinilah yang kami sendiri juga merasa ketidakpastian langkah-langkah step by step apa sih sesungguhnya yang akan terjadi dan kapan puncaknya dan sebagainya karena ya juga cukup banyak kebijakan yang kadang-kadang serong kiri serong kanan karena ada kegamangan padahal memang saat ini kebijakan pemerintah apapun pasti tidak ada yang kecil resikonya pasti ada pertaurannya adalah besar sekali yaitu sukses atau gagal kalau gagal biayanya besar sekali tapi memang harus diambil keputusan yang konsisten yang tegas sehingga rangkaian waktu itu jauh lebih berharga sekali artinya jangka waktu ketepatan kepastian itu sangat penting sekali nah inilah harapan saya dalam dunia usaha sekarang betul-betul ya tadi 80% kira-kira sudah tidak tidak sehat yang sehat sekitar 15-20% kalau konservatif ya hanya 15% kesehatan komunikasi dan beberapa sektor yang lain yang memang itu harus menjadi kebutuhan pokok masyarakat dari sinilah saya berharap faktor kesehatan ini segera diselesaikan tanpa faktor kesehatan ini artinya kesehatan dalam arti pemutusan hubungan pemutusan penyebaran COVID-19 ini harus fokus betul di situ kita bisa lah katakanlah betul-betul oke 4 bulan lagi kita target itu jauh lebih baik 4 bulan kita berpuasa betul daripada setengah berpuasa katalah puasa menduk tapi waktunya kapan selesai puasanya enggak tahu kita lebih senang puasa sehari tapi sebulan selesai katakanlah gitu lah daripada kita tiap 3 jam makan daripada kita tidak puasa penuh tapi puasanya setengah hari setengah hari tapi kapan berakhir enggak tahu itu kalau di total biayanya bisa jadi lebih besar puasa beduk itu puasa setengah hari itu tapi kapan selesainya enggak enggak tahu dibandingkanlah harus puasa satu hari oke tapi sebulan selesai silahkan makan lagi nah disinilah saya kira mudah-mudahan pemerintah bisa apa ya jangan tough dengan form tidak gamang buatlah suatu keputusan masuk penegaan PSBB saya lihat juga kadang-kadang apa ya masyarakat kita itu memang harus diajak enggak bisa katakanlah dihimbau tapi yang bisa adalah di instruksikan dan sekaligus harus dipahamkan tapi kalahnya dihimbau susah artinya dipahamkan dengan ketegasan dengan saksi yang benar tapi juga sekaligus dengan pemahaman yang benar sosialisasi salah bahaya COVID menurut saya juga masih sangat parsial sekali saya enggak tahu berapa persen sebetulnya masyarakat kita yang paham betul apa seberapa jauh kita pandai-pandai apa seberapa jauh kita cara yang benar menghadapi COVID saya yakin tidak mungkin ya lebih sekitar mungkin separuhnya masyarakat sendiri mungkin belum memahami jadi kadang-kadang saya juga paham wah masyarakat tidak disilipin jangan selalu langsung disalahkan saya yakin itu juga karena mungkin sosialisasi kita yang kurang memahamkan sosialisasi itu pasti harus ada dua arah nah inilah mudah-mudahan bisa perangkat pemerintah dari level atas sampai bawah desa dan sebagainya itu jangan asal membuat perat edaran dibacakan tidak tapi buatlah semacam dialog-dialog dengan masyarakat tentang juga masalah ayo kita hadapi ini ini loh risikonya kita akan bekerja seperti ini karena risikonya seperti ini yuk kita bareng-bareng jadi inilah memang kompleksitas harapan saya dunia usaha ya katakanlah tiga bulan lagi sudah mulai bisa bergerak karena tanpa itu saya takut adalah adanya gejala tahanan sosialnya yang akan akan runtuh jadi mudah-mudahan pemerintah bisa lebih firm dalam kebijakan dengan tidak usah gamang tapi selesai tadi saya juga sempat nulis di di apa di twitter bahwa penanganan covid-19 ini hampir kayak konsep pasien TBC ya saya kan dulu juga wali kota bahwa bagaimana pasien TBC itu harus rajin betul makan obat nggak boleh putus sampai dia betul-betul sembuh kalau di tengah jalan dia katakanlah lupa minum obat dan sebagainya maka pengobatan yang sebelumnya itu kayak TBC Asia covid ini pun juga kalau kita di tengah jalan katakanlah ada kegamangan ada kepentingan lain ada desakan lain sehingga ada sedikit serong kiri atau serong kanan begitu itu karena itu salah hanya tidak betul tindakan itu maka apa yang kita lakukan sebelumnya ini akan menjadi sia-sia artinya penyebaran justru tidak berkurang justru mungkin akan kembali besar dan akhirnya kita bicara kalau sudah begitu ekonomi mau disetimulus rupiahnya tidak akan mampu pemerintah mengatasi stimulus ke ekonomi karena besaran ekonomi Indonesia itu ribuan triliun dalam dalam satu tahun kalau dibilang dalam rupiahnya sehingga tidak mungkin katalah itu disupport oleh pemerintah yang bisa adalah bagaimana kembali mobilitas aktivitas masyarakat bekerja dari situlah akan ada imbal hasil antar masyarakat dan disitulah ada produktivitas ada produk baru ada jasa baru yang itu akhirnya menjadi pendapatan dari masyarakat saya kira itu terima kasih oke terima kasih Pak Heri ini kebetulan dokter Pandu sudah bergabungan kita dan dokter Pandu juga tidak punya waktu banyak untuk bergabungan kita mungkin langsung saja dokter bisa berbagi tentang evaluasi yang dokter sudah lakukan terhadap langkah-langkah mitigasi dampak COVID-19 mungkin juga kita tadi sudah ngomongin tentang ini kayaknya jangka panjang bagaimana dokter memproyeksikan apa sih yang perlu dilakukan untuk menghadapi ini dalam jangka panjang oke saya persilakan kepada dokter Pandu untuk berbicara terima kasih mohon maaf agak terlambat masuk ke sini karena kebanyakan acara-acara yang sebenarnya tidak direncanakan terlambat terlambat jadi terima kasih Bapak-Ibu dan Ibu semua terima kasih Pak Pandu masalah pandemi COVID-19 ini memang masih jauh daripada kita bisa prediksi bahkan sebenarnya masih banyak orang yang tidak menyadari memang betul tadi bahwa sejak awal pemerintah Indonesia itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantah bahwa pandemi ini akan terjadi kita kehilangan momen di bulan Januari Februari bahkan kehilangan momen sejak sejak tahun yang lalu sejak tahun yang lalu karena apa karena sudah ada in press atau per press presiden yang juga ditangani oleh presiden kita yang sekarang itu persiapan pandemi per press no.4 tahun 2019 itu persiapan pandemi yang menginstrusikan kepada setiap kementerian itu untuk menyiapkan langkah-langkahnya tapi kegiatannya tidak ada yang mengindahkan dan tidak juga tidak diingatkan oleh Pak Presiden sendiri tidak tahu kenapa ketika ada Wuhan jadi pandemi ini sebenarnya kita sudah prediksi bahwa sesuatu ketika akan datang tapi kita tidak tahu kapan nah begitu ada Wuhan seharusnya juga seluruh dunia itu harus mengantisipasi tapi kan responnya sangat beroperasi memang tidak ada negara yang siap tetapi yang paling penting adalah respon yang cepat nah itu tidak dilakukan jadi respon yang cepat dan sudah dilakukan respon ketika diketamukan kasus pertama masih saja ada anggapan bahwa kita akan tidak meluas itu pada bulan Maret pertama dan kemudian karena sebenarnya pada waktu diketemukan dilaporkan ya ditemukan karena sebenarnya sejak akhir Februari itu kasus-kasus dengan gejala COVID itu sesak dan sebagainya itu sudah mulai diidentifikasi di beberapa rumah sakit itu menggunakan sistem surveillance tapi hasil testingnya masih negatif ini problem testing kita memang parah sekali dan sampai ada kematian pun juga masih dianggap bukan COVID dan hampir saja kasus nomor 1 nomor 2 nomor 3 itu satu keluarga tidak terdeteksi karena gejala-nya tidak khas jadi dia sudah 2 minggu mengalami demam yang dan didianosis oleh dokter dianggap prognitis biasa radang paru biasa dan satu dimulai didianosis sebagai demam tivoid kalau tidak ngotot mau diperiksa maka tidak mungkin terjadi karena kebetulan pada saat itu laboratorium kita sudah sudah mulai diperbaiki sistem itu diperiksaannya dan sejak itu dilakukan kontak tracing mulailah terjadi peningkatan kasus dan terus testing meningkat dan mulai dilaporkan banyak sekali kasus-kasus yang masuk ke rumah sakit dengan gejala-gejala yang sangat khas COVID dan banyak dokter juga akhirnya karena tidak sadar bahwa pasien mereka itu mungkin COVID jadi tidak ada edaran atau peringatan bagi petugas kesehatan di seluruh Indonesia harus berhati-hati gunakanlah masker paling tidak APD untuk menghadapi melayani publik kita tidak kita lihat sebagian petugas kesehatan tidak sadar bahwa pasien mereka COVID karena 80% dari orang yang terinfeksi COVID itu tidak bergejala 86 yang masuk ke rumah sakit itu hanya sekitar 3-4% jadi sedikit sekali yang masuk rumah sakit sekitar 11% itu adalah gejala-nya ringan tidak perlu perawatan rumah sakit ini kalau yang masuk rumah sakit itu butuh sesak sesak nafas butuh ventilator demam mungkin demam tinggi dan sebagian akan meninggal karena karena memang kita tidak siap ketika tim kami dari FKMUI itu melakukan pemodelan kita berusaha untuk melakukan prediksi apa yang harus kita siapkan yang kita prediksi itu bukan jumlah yang terinfeksi yang kita prediksi adalah jumlah kasus yang 4% 3% tadi yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan kemudian kita matchingkan dengan siapkah sistem pelayanan kesehatan kita ya kan berapa kebutuhan ICU berapa ventilator yang kita punya nah ini yang tidak dipahami disangkanya itu angka-angka yang kita hasilkan adalah angka-angka infeksi karena angka-angka infeksi jauh lebih besar jauh lebih besar dan dan sekarang ini levelnya sudah community transmission artinya penularan dari satu orang ke orang lain itu tidak mudah lagi dilacak dari siapa kita terinfeksi ya kan sehingga sekarang anjurannya adalah pakailah masker dimanapun dan itu akan menjadi budaya baru kita nanti adalah selalu pakai masker karena kita harus melindungi diri kita dan kita sendiri tidak tahu apakah kita sekarang pembawa virus atau tidak karena kegiatan sehat nah ini yang menjadi masalah ini berbeda dengan SARS yang tahun 2003 itu walaupun virusnya masih satu keluarga itu mereka mulai menularkan kepada lain kalau sudah bergejala jadi kalau sudah bergejala dia datang ke rumah sakit sehingga bisa langsung diisolasi nah sekarang enggak sekarang sehat sebagian besar penular-penular ini ini yang menyebabkan kenapa begitu mudahnya menyebar ke seluruh dunia karena globalisasi sudah membantu untuk melakukan dalam waktu singkat orang bisa berpergian dengan kapal terbang dan sebagainya sehingga dalam setidak lagi ada negara yang tidak mungkin mengalami pandemi itulah kejelekan dari globalisasi mungkin kita nanti harus pikirkan lagi apa yang disebut globalisasi dengan adanya globalisasi itu juga membuat ketahanan kita sebagai bangsa juga mulai mulai tidak mulai gamat karena tidak mudah untuk mendapatkan bantuan dari negara-negara lain setiap negara itu sekarang ngurusin negaranya masing-masing jangan harap untuk mendapatkan mesin PCR akan mudah sekali karena atau mendapatkan riagan susah sekali karena mereka juga butuh untuk negaranya jadi kerjasama internasional itu bahkan bahwa kita tidak perlu kemandirian dalam masalah ekonomi dalam masalah itu kita harus pikirkan lagi karena masalah ini sekarang kita harus riset semua tatanan yang dalam kehidupan kita ini nah ini yang menurut saya adalah perlu kita pikirkan nah ketika pemerintah melakukan intervensi ya akan disesakan supaya mendeklarasi kedarutan kesehatan masyarakat itu bingung pilihannya apa kalau mau kita melakukan lockdown takut ekonominya hancur padahal tidak ada negara yang melakukan lockdown 100% jadi parsial semua jadi kehidupan masih bisa berjalan yang basic kata-kata lockdown memang membuat menjadi kata-kata yang sangat alergi kalau kita mengusungkan lockdown akan dianggap sebagai public enemy dan ini yang memang waktu awal kita juga tidak mengatakan lockdown kita mengatakan tes masal pembatasan sosial untuk mitigasi public health-nya kemudian harus dibarengi dengan mitigasi sosial ekonomik dan psikologis karena apa itu kalau kita melakukan pembatasan kegiatan manusia maka akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terutama pekerja-pekerja informal yang akan mengalami dampak yang paling besar tanpa mitigasi sosial ekonomi maka juga mitigasi public health-nya tidak bisa jalan kita harus bersama jadi kita tidak mengkontraskan mana yang lebih dulu ke public health atau sosial ekonomi kita tidak pernah kita harus jalan serempak ini yang menurut saya dan harus dilakukan waktu itu kita usulkan pembatasan sosialnya itu skalanya nasional karena itu yang disebut pembatasan sosial berskala besar itu harus nasional kenapa nasional karena virus ini tidak tidak mengenal batas geografis tidak mengenal batas administratif dan walaupun itu waktu itu oke deh kita gak usah berbatas nasional kita menggunakan keuntungan kita sebagai negara keperluan menjadikan suatu di mana pembatasan sosialnya berbasis pulau pulau jawa dulu terus pulau yang lainnya pulau Sumatera pulau Kalimantan atau pulau Sulawesi karena pulau Sulawesi itu salah satu yang mengalami dampak yang buruk juga dari pandemi ini kita sudah melakukan scoring melakukan scoring risiko yang paling merah memang di Jawa semua yang maling bersiko dan kemudian di Sulawesi Selatan dan di di daerah Sumatera Medan Sumatera Utara karena kita melihat peta risikonya dari perilaku penduduk dari hasil-hasil kita menggunakan data-data yang ada dari susun dan sebagainya jadi kita semua melakukan pemodelan berdasarkan data data-data yang kita miliki supaya pemerintah itu bisa bergerak sesuai dengan ini tapi gak mudah keputusan politik di negeri ini ternyata sangat sulit gitu kan sangat tidak tahu kita harus bicara dengan siap walaupun sudah kita laporkan ke Bapak Nas itu Bapak Nas juga menjadi bagian dari model kita dipakai untuk mereolokasi anggaran menyiapkan rumah sakit dan sebagainya ketika masuk ke lingkungan terbatas presiden dan kabinet itu menjadi polemik tidak mudah ternyata untuk bisa secara cepat akurat kita melakukan secara agresif karena dengan agresif yang akurat dan terukur itu lebih cepat bahkan waktu itu kita mengatakan economic loss kalau kita menunda itu kan jauh lebih besar jangan menunda just do it now and then kita kehilangan memang akan mengalami suatu economic loss tapi tidak sebesar economic loss yang mungkin jauh lebih besar karena kita melakukan penundaan-penundaan tadi dan seperti sekarang pun pembatasan sosialnya juga masih dipertanyakan efektif tidak karena sangat longgar sangat longgar dalam pengertian sebenarnya kita harus batasi yang paling penting adalah batasi mobilitas penduduk karena virus ini pindah ketika manusia berkerat kenapa itu waktu itu kemudian masih mudik tidak dikelarang wah saya bilang ini gak ngerti ini konsep pembatasan sosial jadi gak ada yang mengerti sebenarnya apa sih konsep social distancing ini bukan jaga jarak bukan tapi membatasi kegiatan manusia manusia supaya jangan bergerak dulu stay at home nah itu mudik itu bisa potensial dimana orang dari sekitar 20 juta lebih dari Jabodetapik atau dari wilayah-wilayahnya pulang ke kampung halaman di beberapa wilayah dan karena tidak tahu apakah dia membawa virus atau tidak dia akan menjadi penularan di kampung-kampung halaman jadi itu harus kita cepat sehingga pada waktu itu kita melakukan pemodelan khusus untuk menjawab apa yang terjadi kalau mudik akan dibiarkan seperti itu terjadi akan peningkatan kasus yang cukup besar dan waktu itu kita sampaikan kepada lingkaran nomor satu sehingga Pak Persintian akhirnya melarang mudik tapi implementasinya tidak mudah karena mudik itu perilaku masyarakat yang sangat emosional dari mana membawa sangat emosi jadi dalam pengertian kejiwaan atau kalau tidak mudik itu ada rasa bersalah dan itu bagian ritual tahunan yang selalu dilakukan oleh bangsa kita dan kalau mudik tahun ini dilarang dan masyarakat tidak ngerti jadi ada gap yang besar dari awal adalah masyarakat tidak dilibatkan padahal sukses pembatasan sosial ini adalah kalau masyarakat memahami kita percaya bahwa kita harus trust kepada masyarakat masyarakat itu tidak bodoh cuma tidak ngerti kenapa kena harus dia kenapa harus pakai masyarakat kenapa harus begini perlaku-perlaku yang selama ini tidak pernah digaungkan dan ini yang menjadi sebab sampai sekarang kita melihat sulit sekali saya masih terus mendesak agar paling tidak pembatasan sosial ini sekarang harus berbasis komunitas tidak ada pilihan lain kita tidak bisa lagi hanya mengandarkan regulasi-regulasi yang implementasinya sulit dilaksanakan karena tekanan-tekanan pelaku bisnis pelaku ekonomik apalagi para pejabat pelaku besar mungkin juga pelaku bisnis ada konflik kepentingan kita lihat dari narasi-narasi kebijakan-kebijakan yang diucapkan oleh pejabat itu sebenarnya mensabotase dari suksesnya pembatasan sosial ini ini yang bagi saya sangat mengkhawatirkan tapi saya tidak pernah tidak pernah berhenti untuk mengatakan karena ini yang karena kuncinya karena kita kalau tidak bangsa ini bisa mengalami kesulitan yang panjang karena pandemi ini tidak akan selesai tidak akan selesai kita hanya usahakan meredakan kita akan meredakan kita menurunkan kasus supaya nanti kita bisa longgarkan kemudian kita mengubah gaya hidup kita ya kan selama ini virus tetap ada janganlah kita untuk ini nanti sekolah dibuka semua dibuka janganlah nanti terjadi gelombang kedua gelombang tiga gelombang keempat kita harus memperketat lagi jadi kalau ini diubah menjadi masyarakat yang harus melakukan menjaga kesehatan mereka melindungi mereka sendiri dengan mempraktekkan perilaku-perlaku yang diajarkan tadi tidak susah kok sebenarnya yang tapi adalah menjadi suslat menjadi sulit karena tidak biasa menggunakan masyarakat memang menjadi harus keharusan ya kan nanti dan kemudian juga kita harus mengurangi mengurangi supaya jangan ada kerumunan kita mengurangi sosialitas kita ini tidak mudah orang yang sudah ingin kumpul orang ingin apalagi sebentar lagi kita akan hari hidup fitri selan mudik tadi orang berselaturah tradisi yang luar biasa zaman dulu zaman ketika sebelum pandemi mau saya itu menjadi berbahaya ketika virus ini masih sangat berkecamuk lagi panen-panennya lagi panen-panennya akan tinggi puncaknya sekitar hairai hidup fitri dan itu pun nanti sekarang aja dulu sudah bagus sebelum Ramadan sudah kelihatan kemudian pada saat Ramadan itu ternyata masyarakat itu tidak bisa menahan diri karena apa? karena tradisinya adalah tiap sore harus keluar ngawaburit nyari tajil dan sebagainya malam harus terawai dan ini yang yang sulit dikendalikan karena juga suatu yang sangat sensitif bagi masyarakat-masyarakat yang oh kita tidak ada kasus kok kemudian akan terjadi ledakan-ledakan tadi yang terus akan menularkan terus pada saat masyarakat-masyarakat bertumpul di Jakarta pun juga masih anak muda juga tidak memahami karena mereka tidak sakit karena sebagian besar memang tidak sakit jadi tapi mereka akan menularkan pada sesama anak muda dan sehingga menularkan pada yang lebih tua atau yang mendapat sedang mengalami kesulitan dan dia yang akan akan masuk ke rumah sakit karena daya tahan tubuhnya tidak cukup mampu untuk mengatasi virus ini ini yang menjadi masalah juga sehingga nanti kalau kita meredah kita akan masuk ke yang kita sebut sebagai the new normal Indonesia baru lah Indonesia baru yang yang kita mempraktikan kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya kita akan harus mempraktikan kebersihan-kebersihan ini harus tetap kita praktikan menjadi berlaku menjadi responsible behavior karena kita melindungi kita makanya saya sekarang menggunakan konsep namanya pembatasan sosial berbasis komunitas kenapa komunitas itu lingkungan kecil airway kampung atau dusun itu lebih mudah kalau ini digerakkan oleh mereka mereka punya solidaritas mereka tidak butuh bantuan tunai langsung yang kalau diberikan dengan ini kok mereka bisa masih bisa mengendalikan dan sebagainya mungkin ada saat-saat harus dibantu juga pada daerah-daerah tertentu harus dibantu itu karena lingkungannya memang tidak memungkinkan atau masyarakatnya tinggal di pukiman kumun dan sebagainya itu menjadi prioritas dan ini menjadi kalau nanti sudah merda pembatasan sosial dilonggarkan tetapi kalau ini pembatasan sosial berbasis komunitas ini masyarakat ini apakah desa tangguh atau desa tahan uji itu hidup itu akan lebih lama kita tidak akan menghindari gelombang-gelombang selanjutnya yang akan lebih menyakitkan karena kita tahu kita yang kita khawatirkan gelombang-gelombang ketiga ini akan bisa lebih tinggi atau lebih besar atau kita tidak tahu karena begitu dilepas dilonggarkan eforia masyarakat itu kadang-kadang tidak terkendali padahal ancaman terhadap virus ini akan selalu ada akan selalu ada dan kita tidak tahu apakah sampai tahun 2022 atau sampai 2025 dan adanya vaksin bukan jaminan masalah yang akan selesai siapa yang punya vaksin hanya pabrik-pabrik tertentu yang punya vaksin negara-negara tertentu mereka akan memproduksi untuk negara sendiri sebelum mengeksplor ke negara lain jadi kita juga harus mempersiapkan pabrik vaksin suatu ketika kita minta caranya dibuat disini untuk kepentingan negara kita jadi juga sosial ekonomi kita nanti harus berubah harus berubah dalam pengertian kita harus mandiri dalam banyak hal alat kesehatan kita harus bisa produksi sendiri karena kita tidak bisa tergantung dengan negara lain ketahanan pangan kita harus cukup tinggi kita tidak bisa lagi mengandalkan import dari negara lain karena dalam situasi sulit seperti ini kita terlihat betapa tidak mungkinnya untuk mendapatkan bantuan dari negara lain semua negara itu sibuk jadi kemandirian ekonomi kemandirian dalam banyak hal itu harus mulai dibangun tidak mungkin kita oh kita tidak usah meningkatkan produksi kedilai kita bisa import dari negara lain karena jauh lebih murah tidak tidak bisa lagi kita harus bisa semua diproduksi oleh kita ini yang harus mengubah cara pertanian kita industri kita dan sebagainya itu di dalam jangka panjang nanti setelah pandemi adalah sifatnya harus kemandirian ya membatasi import dengan demikian malah kita bisa mengekspor jadi dengan demikian kita akan sebagai bangsa akan akan teruji bahkan survive dan dan bisa lebih lebih tahan untuk bisa sampai pandemi ini corona ini benar-benar berakhir kenapa sulit untuk mendapatkan vaksin sulit sekali karena vaksin ini sangat mudah bermutasi vaksin RNA itu virus RNA ini sangat mudah bermutasi dibandingkan virus-virus yang lain kalau mudah bermutasi kita harus menghasilkan vaksin yang benar-benar bisa mengidentifikasi virus ini memang yang sudah terinfeksi akan punya imunitas tapi kita tidak tahu berapa lama imunitas ini akan bertahan apakah nanti akan melindungi kalau virus ini sudah berubah akan melindungi ya pada bumi masih tidak sehingga dia mungkin terinfeksi lagi kalau virusnya sudah berubah dia menjadi SARS-CoV-3 sekarang kan SARS-CoV-2 karena untuk membedakan dengan SARS yang pada tahun 2003 tadi nanti masa pendeknya bisa 10 tahun mutasi bisa lebih pendek lagi dalam 2 tahun mungkin sudah bermutasi dan bermutasinya ini yang membuat kita walaupun makhluk ini sangat sederhana karena saking sederhananya mereka mudah bermutasi jadi kita juga harus melakukan perubahan-perubahan kita harus melakukan evolusi dalam banyak hal supaya kita sebagai bangsa survive kira-kira gitu penjelasan terima kasih terima kasih Dr. Pandu kita sepertinya tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa kita perlu menyiapkan diri untuk menghadapi dunia atau situasi yang baru yang orang-orang bilangnya the new normal ini sudah ada pertanyaan masuk dari Dr. Pandu saya mau meneluhkan Dr. Pandu dulu soalnya Dr. Pandu juga tidak bisa bergabungan kita saya sampai jam 2.30 mungkin penutup kali ya ini ada pertanyaan yang masuk jadi melihat keadaan kita sekarang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pemasyarakat juga pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan pembatasan sosial basis komunitas ini karena kan tadi dokter bilang kita sudah tidak bisa mengandalkan aturan lagi kita harus membatasan sosialnya yang sudah harus berbasis komunitas mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi jadi gini Indonesia kan negara penuh bencana kita diterpa bencana banjir bencana gunung erupsi dari gunung grafi lahar banjir lahar tsunami banyak sekali kita menghadapi bencana tetapi pada umumnya kita bisa survive kenapa survive karena masyarakat itu kemudian berorganisasi mengorganisasi dirinya ya kan membentuk suatu semacam ketahanan resilient community resilient ya jadi bangsa kita kan dulu dikenal sebagai konsep botong royong ya kan dan sebagainya kalau kita lihat ya di desa-desa itu setiap tanggal 17 itu mereka merayakan hari kemerdekaan luar biasa hebat gak ada duit dari pemerintah dari mereka sendiri ya kan semacam iuran nah di desa-desa juga ada pintu gerbang jadi mereka itu punya ada ada naluri untuk untuk melindungi sesama mereka nah kalau perilaku-perilaku seperti menggunakan masker dan masuk ke tempat di tangan itu dipraktekan ya kan di lingkungan yang terkecil dan masyarakat ini mengawasi ya kan mengawasi dan mengingatkan kalau tidak punya diberikan masker gitu kan atau kita mencari masker dari mana untuk bisa diberikan kepada masyarakat yang gak punya itu akan lebih baik akan lebih sustain karena kan sebenarnya seterhana kita juga bisa mengawasi orang sekarang nih ya sekarang ini kita harus mulai pembatasan sosialnya itu mulai levelnya level grassroot akar rumput jadi jadi sudah mulai diinisiasi dan digerakkan mereka dan di edukasi sesama mereka mereka kan punya pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh formal atau informal di lingkungannya yang bisa menesehati atau mengedukasi ke masyarakat ini loh bahayanya apakah tokoh agama apakah tokoh adat jadi ini Indonesia kan sangat bervariasi konsep ini juga sangat sukses di Bali karena Bali itu mempunyai banjat ya kan begitu mereka mempraktekan nyepi itu itu masyarakatnya harus patuh itu ada pencalang-pencalang yang mengawasi luar biasa ketatnya dan kalau ada pelanggaran dihukum secara adat ini masyarakat sendiri yang organisasi nyepi itu tidak bagian dari upaya pemerintah masyarakat suksesnya seperti itu kenapa akhirnya Bali bisa lebih terkontrol untuk untuk menghadapi pandemi dan di beberapa daerah juga seperti itu ya kan ya ini yang perlu apalagi di mudik sekarang dengan mudik maka beberapa daerah itu sudah mengingatkan keluarganya yang dari yang kampung jangan pulang dan kalau perlu mereka sudah menyiapkan ruang-ruang isolasi tidak mungkin orang kembali ke kampung halaman itu akan diterima terbuka sekarang akan dianggap sebagai kemungkinan penyebar virus sehingga mereka harus di isolasi selama dua minggu atau dites ini yang menjadi masalah ini yang disebut pembatasan sosial berbasis komunitas jadi komunitas yang mengelola menginitisasi mempertahankan kegiatan-kegiatan karena ini harus menjadi norma baru ya norma yang lebih bertanggung jawab untuk agar kita tidak saling menularkan ya kan ini yang paling penting karena dengan demikian kita tidak akan mengalami seperti negara-negara lain yang sudah dilonggarkan tiba-tiba-tiba naik lagi kasusnya kayak Singapura contoh yang sekarang masih tinggi itu karena luput daripada masalah mengandalkan sistem modern ternyata ada komunitas yang pekerja migran yang tidak diketahui terinfeksi kemudian banyak sekali menurunkan pada pengerja migran juga rumah susun rumah susun juga demikian juga pemukiman kumuh mereka bisa melakukan mengorganisinya sendiri nanti kebutuhan yang lain dibantu dengan demikian memang kita tidak mudah untuk berpergian sekarang untuk masuk ke komunitas lain tanpa jelas tujuannya ya kan kita harus kalau ke daerah sini kenapa harus melakukan ini dan sebagainya ini yang disebut sebagai pembatasan sosial yang berbasis komunitas mungkin saya kira mungkin Pak Pak Heri yang bekas wali kota lebih mudah menjelaskan dari penerbisa yang tidak pernah menjadi cokok masyarakat ya saya sependapat bahwa masyarakat jangan dianggap bodoh itu pengalaman saya tapi masyarakat sebetulnya mudah untuk diajak dialog dengan kita memberikan pemahaman apa adanya kalau kita komunikasi dengan masyarakat dengan apa adanya jujur itu masyarakat akan menerima kok sebetulnya dengan segala katakanlah kekurangan kita dengan segala keterbatasan kita dan sebagainya kita itu pemerintah yang penting masyarakat kadang-kadang menuntut terlalu banyak atau apa itu karena justru sebetulnya bukan karena menuntut itu sendiri tapi kurang informasi kenapa kok seperti itu tidak bisa dilakukan dia tidak tahu kenapa yang seperti ini kok harus diambil kebijakan seperti ini mereka tidak tahu sehingga kalau saya waktu itu bicara sama staff saya kalau ada masyarakat yang katakanlah masih katakanlah menentang saya bilang jangan itu dianggap menentang mungkin dia belum memahami mungkin salah kita yang bahasa kita yang salah dalam memahamkan mungkin mimpi mereka mungkin mimpi rakyat belum semimpi sejauh mimpi kita artinya prediksi kita tugas kita makanya saya ingin jadi masalah komunikasi saya merasa komunikasi COVID-19 ke masyarakat itu kering banget ya sangat monoton kenapa gak menggunakan ketoprak sinetron dan apa-apa yang ada visualisasi yang lebih lah kalau kamu sakit kalau nular itu gini loh contohnya tidak hanya gak bisa masyarakatnya baca gambar apalagi hanya kata-kata bukerahkan seniman budayawan kita untuk membangun ayo bersama-sama dengan sosialisasi khususnya di desa-desa dan sebagainya di masyarakat bawah mungkin lebih mengenal sosialisasi didikempot daripada ketua BNPB misalkan ya itu pasti lebih didengar didikempot itulah harinya dimanfaatkan jangan dimonopoli oleh pejabat tapi Pak Heri ini yang menarik adalah saya setuju sekali dengan Pak Pandu bahwa berbasis komunitas dan di grassroots saya setuju sekali karena solidaritas pangan Jogja berbasis komunitas berbasis warga dan saya sangat setuju sekali bahwa kita harus memutus ketergantungan terhadap import pangan dari luar tapi saya sangat setuju dengan Pak Pandu bahwa pengelolaan komunitas itu menjadi penting tetapi justru kebalikannya sekarang yaitu kita justru diamati karena selama ini kita itu basisnya adalah keamanan jadi sekarang ini justru sistem keamanan atau di apa polisi itu justru dengan pendekatannya keamanan itu yang justru menurut saya sangat-sangat tidak bisa persuasif jadi justru sekarang harus sekarang masyarakat yang punya inisiatif yang lockdown sendiri kemudian ketika ada penduduknya yang positif kemudian mereka antar ke rumah sakit di Sarjito misalnya di Jogja tempat saya kemudian komunitas membangun basis warga untuk mensuplai makanan terhadap mereka itu justru di surveillance diawasi oleh aparat keamanan ini yang menurut saya sangat tidak tidak masuk akal begitu di dalam pandemik seperti ini dimana basis warga dimana kesadaran warga menjadi penting justru itu malah diawasi seperti itu Pak betul yang ini yang menurut saya sih memang narasi pada awal kan menggunakan konsep-konsep yang social distancing physical distancing semua pakai konsek kata bahasa Inggris yang tidak dipahami ya konsek kata orang menengah atas istilah PSBB saja Pak itu tidak dipahami oleh para pejabat yang menuliskan aturan itu waktu saya presentasi depan kementerian kemenko PMK Pak Muhajir itu tanya Pak Pandu pembatasan sosial itu apa sih gitu ya kira jelaskan jadi termasuk pergerakan penduduk dan sebagainya dan waktu ditanya kementerian Mbak Menteri Kesehatan ngomongannya enggak 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 jelas gitu jadi memang masalahnya adalah juga di antara pejabat juga ngangerti apa disebut konsep pembatasan sosial dan konsep bagaimana bahayanya penyebaran virus ini juga enggak dipahami ya kan kalau semua dipahami dengan bahasa bahasa awam dengan bahasa orang Jawa Sunda dengan Sunda dengan bahasa bahasa yang kelas rakyat ya kayak bahasanya dikempot gitu kan masuk gitu loh jadi paham ini menurut saya sih harus diubah seperti sekarang sudah waktunya rakyat mengambil alih untuk melindungi mereka sendiri saya kira gitu jadi silahkan pembicara yang lain juga boleh nih saya bisa nunggu kok saya bisa nunggu saya dengar sekali saya senang sekali mendengar saya kira pola komunikasi saya kira juga mungkin segera ada ada apa ada lebih kebenekaannya ditingkatkan sesuai dengan setelah masyarakat setelah pendidikan dan sebagainya perlu itu karena betul-betul nggak mudah komunikasi itu saya dulu mau memahami bahwa bahasa birokrat kadang-kadang juga tidak nyambung apalagi bahasa teknis jadi harusnya kita memahami itu kerahkan itu tadi ajak semua masyarakat ikut ikut sosialisasi dengan bahasa masing-masing ajak kebebasan termasuk pemerintah daerah dan sebagainya ya itu saya lihat ya itu tadi komunikasi sangat kering seolah ya katakanlah komunikasinya milenial 4-0 semua padahal masih ada yang 1-0 mungkin masih ada yang 0 untuk masalah ketisah pembahasannya kita bisa kita kan sudah tadi evaluasi ada problem-problem yang dari problem kesehatan ada problem komunikasi ada problem juga tadi Bu Ita juga sempat menginggung apa namanya policing ada keterlibatan penegakan itu juga sepertinya nggak tepat untuk saat ini atau untuk beberapa konteks mungkin kita bisa saya pertama mau ini dulu mau dengar cerita lebih panjang dari Bu Ita mengenai penegakan dan pembunuhan HAM itu menurut Bu Ita sebaiknya seperti apa sih karena kan juga pada saat ini tentu hak-hak manusia perlu juga dipenuhi tapi sementara kita juga perlu ada perdebatan kalau misalnya warga tidak batasi diri apakah itu jadi melanggar hak orang lain atau bagaimana mungkin Bu Ita bisa cerita juga tentang hak-hak manusia sebetulnya menarik adalah bahwa selama ini pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah menurut saya adalah pendekatan keamanan policing jadi selalu mengawasi gerak-geri atau mengawasi langkah-langkah dari warga ini menurut saya sudah bukan jamannya lagi saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Pandu tadi adalah kita harus meriset tatanan hidup lagi meriset itu melihat kembali dan memperbarui kembali tatanan kehidupan satu contoh yang menurut saya ini adalah pandemik yang jangkanya tadi Pak Pandu sudah bilang tidak bisa diukur dan kita harus mengubah semuanya nah ini juga harus mengubah cara pendekatan pemerintah terhadap pendekatan keamanan terhadap warga sebetulnya warga sendiri sebetulnya sudah punya inisiatif-inisiatif inisiatifnya luar biasa saya tinggal di Jogja saya punya rumah di desa tapi juga di kota dan di desa itu mereka sudah punya kemampuan-kemampuan untuk bagaimana mempertahankan diri bagaimana mengelola pandemik ini tetapi itu tidak pernah dilihat sebagai inisiatif itu selalu harus kebijakannya adalah top down nah ini menurut saya sudah salah kaprah ini sekarang sudah harus dikembalikan tadi kepada berbasis pada komunitas dan komunitas inilah yang sekarang sebetulnya punya kemampuan untuk bagaimana survive dan ini harus diapresiasi nah persoalannya adalah sekarang polisi atau policing apalagi dengan dikeluarkan yang maklumat polisi yang oleh Kapolri ini juga menurut saya sangat akan melanggar hak hak asasi manusia satu contoh solidaritas pangan Jogja itu dibubarkan ketika kita bicara bukan sembilan orang yang rapat bicara masalah pembagian masker dan bagaimana komunitas itu bisa berdaya itu dibubarkan oleh polisi dan menggunakan preman nah kedua adalah di dapur saya itu didatangi polisi dan diminta untuk memberikan daftar relawan dan juga siapa yang diberikan nah problem-problem ini ini juga menghambat inisiatif-inisiatif warga untuk berdaya karena kemudian mereka merasa di awasi terus tujuannya apa ya saya tidak tahu Pak saya tidak tahu tapi di solidaritas pangan Jogja itu kan itu ada ada lima lima dapur yang diawasi terus sama polisi kita tidak tahu tujuannya apa oleh sebab itu saya sudah jengkel sekali karena kita kita bersama UGM membangun pendekatan-pendekatan yang tadi seperti Pak Pandulu katakan berbasis komunitas masker dibuat oleh mereka vitamin C vitamin E dan juga mahasiswa-mahasiswa kedokteran datang untuk mengecek kesehatan komunitas tapi kemudian itu dibubarkan nah tujuannya kita tidak tahu saya saking dengkelnya akhirnya saya bilang sebagai koordinator saya mau menulis surat kepada Pak Jokowi dan saya tulis surat kepada Pak Jokowi meminta untuk menghentikan seluruh tindakan tindakan pengawasan keamanan nah ternyata tidak hanya di Jogja Pak ternyata teman saya di Palu juga mengalami hal seperti itu jadi pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah sejak dulu itu belum diubah kemudian tatanan misalnya pangan petani yang memberikan dukungan pangan kepada dapur dapur di Jogja itu juga didatengin polisi kenapa ini untuk apa seperti itu jadi ini tidak tidak parsial ini harus semuanya jadi ini pemerintah harus melihat kembali mengubah seluruh pendekatan pendekatan kebijakan yang juga masalah pangan juga diversifikasi pangan sekarang pemberian bansos itu beras padahal masyarakat di gunung itu sekarang sudah mulai lagi dengan singkong dengan umbi-umbian dan mereka mulai dengan sudah dengan nyaman tapi bansos datang dengan supermi itu kan sangat tidak sehat seperti itu padahal di sana tanaman cantel itu sudah bagus sekali cantel itu kan vitaminnya banyak mereka diolah dan ada apa mereka juga berdaya dengan mengolah jadi ini justru merusak inisiatif-inisiatif warga yang sudah berdaya dan menjawab persoalan-persoalan apa persoalan di masa pandemik ini kemudian ini warga justru dikembalikan kepada pola lama makan dengan beras dengan tergantung pada indomie pada supermi yang itu tidak sehat sementara masyarakat atau rakyat sudah mulai berjalan dengan pola-pola yang diversifikasi pangan sudah kemudian anak-anak juga kemudian minum makan buah makan sayur seperti itu nah inilah yang sebetulnya sebetulnya pemerintah harus melihat harus turun ke bawah ini sebetulnya rakyat saya itu sedang apa suruh apa mereka ketahanan mereka itu seperti apa jangan jangan dilihat sebagai sesuatu yang semuanya sama itu yang menurut saya ini pelanggaran hak hak atas pangan mereka sudah berdaya dilanggar kemudian yang paling tentang hak asasi manusia adalah diawasi di surveillance kemudian karena saya juga membangun dapur untuk lansia korban pelanggaran hamberat masa lalu tentang 65 jadi itu korban-korban 65 itu karena tidak punya banyak yang tidak ber-KTP tidak dapat bansos sudah sepuh sendiri jadi kami membangun dapur sendiri untuk para lansia korban pelanggaran hamberat ini didatangin polisi terus ini pelanggaran hamberat juga kemarin saya zoom dengan Komnas Ham dan saya sebutkan bahwa ini ketika saya bekerja untuk para korban pelanggaran ham berat masa lalu saya diawasi terus dikuntit padahal ini kan kemanusiaan sebetulnya hal-hal seperti ini yang menurut saya harus dihentikan harus dihentikan karena ini adalah inisiatif warga bahkan ada warga-warga yang sudah menerima kembali mereka tidak menganggap mereka siapa-siapa mereka memberikan makan justru mereka diawasi lagi ini pelanggaran ham menurut saya yang paling menurut saya yang sudah harus dihentikan tidak bisa lagi diteruskan lagi itu Mbak Ami kira-kira saya malah baru tahu sekarang ada pengawasan yang seketat itu unik juga bagi saya unik unik kami itu yang rapat apa yang bisa saya bantu itu harusnya polisi datang apa yang bisa saya bantu saya bantu apapun rapat masker rapat masker apa yang bisa saya bantu ini mungkin saya juga akan kena satu ketiga karena kan suaranya keras ya betul terus masalah bantuan ada 9 macam ada super mie segalaan juga saya kritiki di twitter itu ini apa ini kayaknya masyarakat diarahkan pola makannya seolah-olah juga sampai diatur pola makannya harus makan dengan super mie dan ini padahal kan di gunung lokal kealifan lokal untuk makan apa itu kan sangat variatif betul dan sekarang sudah mulai Pak sudah mulai di gunung kidul itu tantal itu sudah biasa mereka kembali lagi di kulon progo itu sudah dengan umbi-umbian gak masalah tapi kenapa harus makan super mie itu yang yang kami kami pertanyakan gitu dan juga apa ban-ban sos itu selalu minyaknya adalah sawit padahal di kulon progo ada minyak kelapa yang sangat bagus sekali dan dijual dengan murah 30 ribu ini 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 yang yang menurut saya sudah tidak masuk akal yang harus dikuncikan dibalik itu itu ada rupiah-rupiah yang menikmati laku super mie jadi laku minyaknya jadi laku dan sebagainya ini yang saya juga sangat khawatir dalam hal pengawasan apa pembelanjaan keuangannya ini ya nah ketika saya bicara masalah apa menghentikan ketergantungan pada import dan kembali kepada makanan lokal dengan bagian sustainability sustainability dalam artian nah disini kami membangun yang namanya lumbung pangan lumbung pangan jadi petani-petani berkumpul berkumpul jadi satu kemudian kami membuka pengumuman ada lumbung pangan justru saya dituduh sebagai wah kamu itu orang TKI jadi ini ini pelanggaran yang menurut saya sudah tidak masuk akal membangun lumbung pangan membangun dapur umum memampukan petani kemudian telur-telur dari daerah ikan kita masukkan di lumbung pangan masyarakat bisa bisa datang ke lumbung pangan itu dianggap sebagai TKI ini lucu ini jadi sustainability kita ini nanti tergantung kepada global tadi dimana global sekarang sudah mengalami kemunduran kemerosotan globalisasi ini seperti itu baik jadinya waktu saya dengar cerita dari Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian saya jadi melakasikan kembali pandemi ini bukan atau tidak bisa dilihat sebagai permasalahan yang hanya bisa dilihat sebagai dari kacamata kesehatan atau dari kacamata kebencanaan tapi ini menyinggung berbagai macam isu kita perlu melihat ini secara multidisipliner ternyata di beberapa daerah konteks bencana ini justru membangkitkan kembali luka lama tadi yang Ibu Hita bilang di dapur umum untuk klansia yang penyintas 65 disitu diawasi secara ketat karena jadi kita juga jadi berpikir lagi apakah jangan-jangan pengawasan ini juga jangan-jangan tebang pilih gitu karena misalnya kayak mungkin kalau kasus yang di Jakarta ada ngumpul-ngumpul di sebuah chain restaurant di pusat Jakarta orang-orang pada protes tapi apa namanya dibilang oh ini hanya kumpul biasa tidak ada tidak ada pengawasan yang ketat tidak ada pengamanannya ketat oke saya mau bawa ke pertanyaan yang masuk jadi pertanyaan ada pertanyaan yang masuk untuk Pak Heri pertanyaannya menarik ini Pak katanya seandainya Bapak yang jadi Wali Kota Jogja di saat pandemi ini kebijakan berbeda apa yang Bapak bukan untuk Wali Kota Jogja kira-kira gimana Wah nanti Wali Kota yang sekarang gimana itu mungkin kipatnya lebih seperti masukkan aja Pak karena kan kita Bapak sudah bilang ini tanggung jawab tanggung jawab bersama untuk masukkan ini tanggung jawab itu tadi bahwa pendekatan dialog itu sangat penting sekali karena energi masyarakat sinergi dengan masyarakat untuk menghadapi COVID-19 yang multidimensi ini harus keterlibatan masyarakat sangat mutlak sehingga dialogisasi itu sangat penting sekali dengan bahasa rakyat yang dimana mereka akhirnya betul-betul berperan dengan tahu apa yang diperankan dengan ikhlas dan sebagainya percaya pada pemerintah bahwa pemerintah memang sudah patut dibantu layak dibantu karena mereka pemerintah juga sudah bekerja keras dan sebagainya inilah yang menurut saya termasuk di kota Jakarta saya lihat juga Pak Wali maaf ya Pak Wali kalau dengar Pak Wali Pak Ariyadi yang sekarang sangat jarang sekali katakanlah dialog dengan masyarakat ambil dengan masyarakat jadi seolah-olah masyarakat lebih lebih dibiarkan untuk improvisasi sendiri dan sebagainya padahal kalau itu bisa bisa ada leader apalagi leadernya adalah betul-betul leader formal yang sanggup merangkul semua dari aspek budaya tadi budaya gotong royong tadi itu menjadi energinya akan saya lakin akan menjadi berlipat dan Bu Fitya Barang akan lebih mudah bangun dapur umum mau sampai kapan karena masyarakat menjadi rela rela membantu karena merasa pemerintah juga layak dibantu gak bisa kita gak bantu wah itu menjadi menjadi luar biasa saya kira masukan saya seperti itu oke terima kasih Pak Heri ada pertanyaan lagi yang masuk contoh saya dulu kalimat katakanlah saya 2004 bagaimana memindahkan katakanlah ini hal yang kecil memindahkan pedagang kelima yang sekarang untuk taman pintar ada seribu orang yang katakanlah Pak Wali sebelumnya sampai gagal dua kali karena perdekatannya adalah pokok ikut dipindah dimana akhirnya saya masuk situ saya dialog tiap malam dan sebagainya akhirnya berhasil pindah ke pasar di wangan tanpa ada gejolak malah ada acara perpisahan dan sebagainya ada acara pindah-pindahan itu ya kuncinya didialog itu luar biasa sebetulnya tapi memang capek berdialog itu gak energinya memang berat karena kita harus berdialog itu harus kita kita harus harus ngandap asor harus kita harus rendah hati sekali untuk dialog dengan masyarakat karena untuk membahasakan masyarakat itu juga tidak mudah tapi itu hasilnya akan menjadi luar biasa kalau sudah bicara kita pemimpin berhasil inspirasi masyarakat berhasil menggerakkan masyarakat wah itu penak banget kalau masyarakat akan gerak sudah menjadi bukan program lagi namanya tapi gerakan jadi ini harus jadikan gerakan kalau pemerintah atau kita semua berhasil bahwa perang terhadap COVID-19 ini bukan program tapi gerakan wah itu menjadi luar biasa sekali terima kasih oke terima kasih Pak Heri pertanyaan berikutnya masuk adalah untuk Ibu Ita tadi Ibu Ita kan menyinggung tentang ketahanan pangan Ibu Ita juga menyinggung soal impor ini ada pertanyaan bagaimana caranya masyarakat menuju ketahanan pangan karena ketergantungan kita pada impor sudah sangat tinggi pemerintah kurang perhatian terhadap produksi pertanian lokal dan yang pernahnya juga melihat bahwa musibah ini seperti menjadi momentum untuk menuju kepada kemandirian pangan menurut Ibu Ita bagaimana saya setuju dengan bahwa momen ini adalah kita harus mengubah kembali seluruh tatanan kehidupan khususnya tentang pangan yaitu kita harus menghentikan atau meminimalisir import pangan dengan menaikkan produk lokal sehingga ketahanan pangan tidak hanya ketahanan pangan tetapi juga ketergantungan kepada beras jadi diversifikasi pangan juga menjadi penting untuk kita untuk kita apa kita kita dorong salah satu contoh misalnya saja bagaimana kita memenuhi supermarket-supermarket dengan produk-produk lokal kita itu menjadi penting jadi supermarket-supermarket itu dipenuhi dengan produk-produk lokal kemudian gerakan warga gerakan warga dibangun dengan lumbung pangan lumbung pangan di beberapa wilayah untuk para konsumen dari kota ini tahu bahwa ada produsen di di mana di wilayah-wilayah mereka sehingga mereka bisa langsung berhubungan dengan para petani jadi tapi ini juga sebetulnya inisiatif-inisiatif sebetulnya ini sudah banyak terjadi di tempat kita tetapi tidak ada political will ini masalah politik pangan ini masalah politik karena berhubungan dengan industri pangan industri pangan dikuasai oleh siapa industri pangan dikuasai oleh yang berkuasa dan yang berkuasa siapa berkuasa ini adalah oligarki oligarki ini menguasai industri pangan yang luar biasa dan dia mendatangkan kita masuk ke dalam dunia internasional yang namanya World Trade Organization dengan kalau sudah masuk di situ kita ketergantungan dengan produsen-produsen pangan dari luar padahal kita bisa pangan kita sebetulnya cukup cukup nah ya political will itu nomor satu itu itu Pak Heri tapi political will ini sekarang bagaimana karena kita dikuasai oleh suatu oligarki besar yang menguasai seluruh seluruh ekonomi kita pangan kita kembangannya nah ini yang harus saya kira kita bisa sekarang kita harus mengambil inisiatif diantara kita jadi yang kecil-kecil ini bisa menyatu mulai dari yang kecil gak apa-apa gitu kan kita tidak ingin menghancurkan sekaligus tatanan yang sudah ada tapi kita memperkuat diri kita ya kan akhirnya kita nanti akan mempunyai keseimbangan kalau kita menguasai semua produksi tanaman pangan di daerah ya kan jadi kita jadi pemasok tunggal kita jadi oligarki baru tapi jangan sampai jadi oligarki baru kita membuat oligarki jadi kelompok-kelompok gitu ya kelompok-kelompok jadi petani dan ini harus mereka harus jadi petani itu jadi saya ingat jadi kan saya banyak baca buku pengkarno pengkatan dan sebagainya itu bagaimana marahen itu kan memiliki semuanya sendiri gitu kan jadi kita harus mulai jadi juga produsen memikirkan juga bagaimana mendelivery produk kita jadi yang semacam ini jadi ekonomi kerakyatan itu sekarang harus muncul bahwa jadi kembali kembali political will itu juga kerakyatan betul kerakyatan oke lah walaupun tidak 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 dibantu kita terus saja bergerilia ya kan untuk dengan demikian kita akan jadi semakin kuat mungkin kita tidak bisa merebut semua segmen ya kan tapi sebagian segmen itu sudah membentuk segmen yang bisa misalnya segmen dulu segmen organik gitu kan itu menjadi semakin kuat karena masyarakat membutuhkan sada yang sadar sehat ingin mendapatkan pangan yang lebih baik karena kebutuhan kesehatan ini mumpung mumpung masyarakat disadarkan betapa kesehatan itu penting 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 jadi produksi produksi pangan juga kita memilih yang makanan sehat jadi kalau makanan tunggal pokok tunggal itu tidak sehat umbi-umbian itu baik dan sebagainya dengan demikian kan orang akan mau mengkonsumsi ikhlas gitu ya jadi melakukan saya hari ini makan singkong dan umbi lauknya seperti ini lama-lama kan menjadi kekuatan nah ini yang harus kita bangun kita gak harus menunggu kita melakukan disaat sudah banyak sudah banyak silahkan ditularkan ditularkan terus ditularkan terus betul saya setuju sekali dan dan itu menjadi tadi yang tadi seperti kita sudah sampaikan bicarakan yaitu gerakan warga gerakan warga gerakan rakyat dan tadi saya setuju dengan Pak Herri waktu kepemimpinan Pak Herri ini kita merasa ada wali kota ada hadir tapi sekarang ini wali kotaku dimana ya gitu loh Pak Herri di Jogja ini wali kota dimana ya jadi kita jadi tapi malah kita gak apa-apa malah justru inisiatif-inisiatif itu bergulir terus ya karena wali kotanya tidak tahu dimana ya terus jadi inisiatif warga bergulir kemudian lockdown kemudian saling pakai WA kita ada WA di Jogja ini WA saling mengabari oh aku kekurangan telur dari bantul kemarin itu telur itu satu satu truk kecil itu satu kilonya hanya 15 ribu bayangkan ini di pasok dimana jadi apa saling berkomunikasi diantara kami itu ini yang menarik gitu ya nah saya harapkan ini kan satu tatanan baru dan ini mesti harus dibangun kembali disistematisasikan kembali diubah kembali dan ini memang kemudian kita berhubungan dengan UGM untuk ayo gimana nih supaya ini nanti langgeng supaya ini survive terus setelah COVID ini menjadi bagian dari gaya hidup baru gitu loh ya saya harap pemerintah di tingkat manapun bahwa kekuatan sebetulnya pertahanan bangsa ini adalah dipartisipasi masyarakat bukan dibesarnya anggaran APBN ABBD dan sebagainya itu nothing kalau tanpa partisipasi masyarakat itu terbesar adalah energi masyarakat itulah yang harus harus selalu digerakkan dari kita dan untuk kita jadi saya saya ingin berharap itulah karena banyak seolah-olah pemimpin kalau mau berbuat sesuatu bicara gak ada anggaran gak ada ABBD gak ada bantuan dari pusat gak ada apa pemasukan berkurang tapi sering tanpa menyadari bahwa wah ada energi yang kuat sekali di masyarakat yang kalau ini dibangun bisa justru jadi nilainya mungkin ribuan triliun kalau di dikelola dengan baik secara sosial budaya inilah yang saya harapkan ada kesadaran dari para pemimpin terima kasih oke terima kasih Bapak Ibu bicara ini pembicaraan jadi sangat menarik karena apa namanya walaupun dari latar belakang dan membahas tiga aspek yang berbeda-beda tapi pada akhirnya kita semua menyadari ada hal yang perlu diubah ada hal yang ada hal baru yang kita sambut ada kita juga perlu apa mengutamakan kemandirian atau lebih kepada kekuatan dari masyarakat saling bantu atau sama lain sebagai penutup mungkin saya ingin menolokkan ada tambah sedikit saya ya dari sisi pengusaha saya sebagai miras pasta ini jadi kondisi entah namanya lockdown PSBB dan sebagainya itu sentah setengah lockdown setengah apa setengah apa itu sebetulnya bagi ekonomi sangat sangat sama pengaruhnya mau lockdown seberapa besar dan apa tetap akhirnya tersendat-sendat yang dipentingkan adalah kepastian waktu ini jadi saya bicara tadi lebih baik puasa sehari penuh tapi sebulan selesai daripada puasa manuk atau puasa duhur artinya puasa ada makan siangnya makanan setengah-tengah nanggung lah puasanya nanggung tapi kapan puasa selesai nggak 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 tahu jadi saya harapan saya adalah mohon ada kebijakan betul yang 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 teguh ya jangan gamang jangan ambil risiko tetapi konsisten waktunya betul-betul bisa kita lebih ada kepastian karena ini sama saja kok ekonomi Jogja katakanlah tidak PSBB hakikatnya juga sama dengan Jakarta kondisi ekonominya tidak ada teriatif beda jauh lah coba bisa-bisa dicek tadi saya puting kecil-kecilan 80% hampir semua terburuk untuk usaha pendapatan masyarakat 60% menyatakan buruk pendapatan ekonominya yang masih stabil kira-kira 20% yang 20% lagi malah ada yang membaik tapi 60% bicara ekonomi saya rumah taga sudah sangat memburuk jadi itulah harapan saya kepastian waktu itu justru jauh lebih penting ketegasan konsistensi kebijakan itu sangat penting karena kalau ini 3 bulan lagi itu dari dampak kesehatan tidak berhasil ekonomi tidak berhasil maka ketahanan sosialnya akan akan kena terakhir jika 3 bulan lagi mendatang ini jadi ambiar ya kalau istilah istilah jadi kepotnya ambiar kabeh gitu loh jika 3-nya jadi malah ambiar semua terima kasih oke tadi pernyataan Pak Heri saya sebagai closing statement juga ya apa namanya utamanya apa yang perlu di garis bawahnya adalah kebijakannya jangan gamang gitu karena ini akan juga berdampak kepada kemana-mana nah saya mau minta closing statement juga kedua pembicara lainnya pertama saya mau dengar dari dokter Pandu mungkin mau menyampaikan closing statement ya jadi public health itu dilupakan kita lebih senang membangun rumah sakit obat-obatan juga lebih banyak obat-obatan suplemen padahal makanan sehat bergisi jauh lebih penting daripada minum tablet walaupun tablet itu diklaim mengandung vitamin C baik mengajeruk atau makanan lain yang lebih sehat jadi hidupan kita ini menurut saya harus ditata ulang kesehatan harus ditata ulang pelayanan kesehatan primer menjadi primadona jadi pelayanan yang mendekat dengan rakyat jadi puskesmas puskesmas itu harus lebih bukan klinik tapi lebih mengedukasi masyarakat dan sebagai besar ini jangan panjang kemudian karena pandemi ini masih lama ya kan jadi orang suka bilang kita tuh harus pandai-pandai mengatur tirama kehidupan istilah saya lah panu konsep lari maraton iya memang betul ini seperti lari maraton tapi lari maraton kan kita tahu 42 kilometer iya ini kita belum tahu nih lari apa ini ya super maraton mungkin semua ya jadi memang akan lama sekali bukan hidup berdamai pengertiannya bahwa kita itu tetap harus waspada terhadap kita bertahan kita bertahan dengan memperlakukan perilaku semua itu akhirnya ke perilaku kita kita selama ini gak sadar bahwa perilaku-perilaku merusak lingkungan merusak kehidupan yang yang kita tidak lihat itu ternyata sekarang mau jadi bemerang karena kan itu sebenarnya kan virus itu dari hewan jadi pindah ke spesies manusia manusia tidak siap menghadapi virus yang pindah dari hewan gitu kan yang ini mungkin hewan tidak ada yang sakit karena dia sudah sudah terbiasa dengan virus ini tapi begitu pindah manusia tidak punya sistem pertahanan yang memang dilengkapi semacam itu dan ini yang yang menjaga kita harus menjaga lingkungan ya kan kembali lagi tidak boleh menebang hutan membihar kehidupan dan kehidupan ini bukan hanya kehidupan manusia dengan manusia saja kita suka xenofobia ya kan karena pandangannya berbeda atau alurnya berbeda dianggap musuh yang ini karena politikannya berbeda dan sebagainya kan betapa dasarnya kemarin pertentangan-pertentangan manusia itu karena perbedaan politik kita kemudian kita harus tahu sekarang kembali lagi kita sebagai manusia yang harus bekerja sama harus respek satu sama lain dan kita harus memulihkan ekonomi rakyat Indonesia kembali ke nilai jati diri bangsa bahwa ekonomi itu dikembangkan dari dasar rakyat karena itu sumbernya rakyat dan tujuan kita melihat lagi tujuan negara adalah melindungi segenap kehidupan bangsa dan tumpah darah itu tujuan pertama baru mensejahterakan baru mencerdaskan jadi negara yang lalai dalam melindungi karena terlalu berlama-lama menggagak putusan ini membuat kita jadi tergantung-gantung seperti ini jadi kita harus mendorong terus mendorong terus dan tidak hanya mendorong kita harus mengambil inisiatif karena inisiatif itu sekarang di tangan kita kita harus lagi mulai melindungi kita tidak ada lagi siapa lagi yang bisa melindungi kita kalau regulasi-regulasi itu cuma di atas kertas dan tidak bisa dimplementasikan sebagai masyarakat tidak patuh karena tidak paham atau karena memang lebih egois dan sebagainya nanti kita harus mengubah sebagian value di masyarakat atau menghidupkan lagi value-value lama yang sebenarnya yang membuat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang menjadi lebih dikenal sebagai bangsa yang berkotong royong saling menolong dan sebagainya jadi menghadapi virus kita dengan cara-cara bukan kesehatan saja tapi cara-cara yang memang kita hidup di Nusantara ini yang sangat bervariasi dan sebagainya tetapi kita akan saya bisa saya percaya kalau digerakkan dari dasar inisiatif ini di masyarakat akan lebih sustain dan kita akan menghindari dari gelombang kedua, gelombang ketiga sampai kita nanti menemukan solusi yang lebih cepat apakah vaksin apakah yang lainnya sehingga kita bisa kembali dalam kehidupan yang lebih bebas dalam pengertian bebas dari ancaman virus tapi kita juga khawatir adanya virus-virus lain kita lebih siap untuk itu dengan demikian kita akan lebih bahagia lebih well-being secara psikologis dan sosial ekonomi terima kasih oke terima kasih Pak Pandu kalau misalnya saya tangkap poinnya mungkin pendekatan yang sifatnya preventif ketimbang kuratif gitu ya kalau dari tidak cuma dan ini tidak cuma soal kesehatan tapi juga bagaimana kita menjalan gaya hidup misalnya dengan menghindari perusahaan alam itu juga berpengaruh terhadap lobing kita terhadap ketahanan kita sebagai masyarakat saya mau dengar closing statement dari Ibu Ita saya persilakan kalau saya yang terutama adalah menghargai dan menghormati inisiatif-inisiatif warga yang sudah punya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan untuk menjawab persoalan-persoalan di masa pandemik ini tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita kembali kepada pangan lokal yang itu harus didukung oleh tadi political will jadi memutus rantai import pangan yang itu tidak berbasis kepada pangan lokal karena pangan lokal kita sebesungguhnya adalah pangan lokal yang sangat bagus dan bisa dipakai sebagai diversifikasi pangan jadi tidak hanya tergantung pada beras tetapi ada banyak umbi-umbian dan sejenis umbi-umbian yang luar biasa dan juga sayuran buah-buahan saat ini terjadi surplus yang luar biasa di pedesaan yang tidak bisa dijual keluar karena masalah transportasi dan karena masalah adanya 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 jadi suplai pangan itu sudah dikuasai oleh orang-orang tertentu petani tidak bisa langsung nah ini harus diputus semua rantai suplai dari petani yang bisa langsung berhubungan dengan konsumen yang ketiga adalah hentikan seluruh pendekatan keamanan yang dilakukan oleh negara lewat polisi atau lewat militer terhadap gerakan warga karena warga sesungguhnya mempunyai satu naluri yang sudah bisa atau dengan basis guyup rukun kalau saya di Jogja guyup rukun ini yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi selama ini terus yang berikutnya adalah ya hentikan itu semua pendekatan keamanan yang menggunakan polisi yang menggunakan militer dan yang terakhir menurut saya adalah biarkan warga membangun lumbung-lumbung pangan dan membangun strategi pangan bersama komunitas petani di pedesaan untuk kebutuhan pangannya dan itu jangan diganggu biarkan itu tumbuh dan biarkan itu menjadi sebuah gerakan bersama gerakan sosial dan dan ini ini akan bisa membantu pemerintah menurut saya itu saja menurut saya jadi sekarang ini memang saya sedang bergulat dengan apa pendekatan keamanan yang terus-menerus mengganggu gerakan-gerakan dapur umum yang kami dirikan baik terima kasih Mbak Amir terima kasih Bu Ita kalau misalnya saya saya pahami dari ternyataan Bu Ita adalah kekuatannya disini adalah ada kekuatan di warga kayak bagaimana ini juga yang disampaikan oleh Pak Heri kita tidak bisa bergantung pada pemerintah saja pemerintah juga justru harus mendukung upaya-upaya yang sudah dilakukan warga salah satunya adalah dengan menghentikan pendekatan keamanan terus juga tunjukkan political will untuk menguatkan pangan lokal saya teringat ini sih sebagai penutup pemikiran atau cita-cita dari founding fathers kita salah satunya Bung Hatta karena kita berdiskusi bersama Bung Hatta Anti-Cruption Award yang tokoh yang menjadi inspirasi adalah Bung Hatta Bung Hatta juga pernah menuliskan cita-citanya untuk mengutamakan persebiaan kebutuhan dasar dan disini jadi momen yang sangat penting bahwa ini butuh untuk bergantung pada kita bergantung pada pangan-pangan atau kebutuhan-kebutuhan yang bisa harusnya bisa kita sediakan untuk diri kita sendiri untuk masyarakat kita sendiri dan saya Mbak Amira sebentar sedikit saja saya sangat sedih sekali dengan digulukannya Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Minerba ini anti terhadap Pasal 32 yang digagas oleh Bung Hatta dan kita akan kehilangan kehilangan otoritas kita sebagai rakyat Indonesia terhadap tambang-tambang yang nanti akan dikelola oleh korporasi-korporasi besar korporasi besar dan ini akan merugikan rakyat kita dan tergusurnya pangan-pangan lokal yang sebetulnya ada di sekitar-sekitar tambang itu jadi ini menurut saya ini momen yang luar biasa yang sangat menyedihkan yang menyakiti hati nurani rakyat kita dengan menggulkan Undang-Undang Minerba yang baru itu juga banyak yang merasa bahwa ini betul-betul reformasi dikorupsi oke karena kita sudah lewat 2 jam pembahasan percakapan diskusi kita kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hayati Ibu Ita dan Dokter Pandu atas waktunya dan atas percakapan yang sangat ceru dan sangat sangat membangun saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton di Facebook yang mengikuti diskusi kita siang ini terima kasih banyak sampai jumpa Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih Pak Heri Pak Pandu sama-sama Pak Pandu terima kasih terima kasih sehat selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih